selamat menikmati iya udah suara kesak-kesak ih kak Anin, hai kok suara kamu kecil banget sih hai kak Anin suara kak Anin yang agak gede aku udah push makeup, aku abis maskeran abis maskeran bang gak sih kak Anin dari tadi tuh di showroom aku tuh kayak pada bilang kak Anin gak bisa ngomong dia lagi maskeran gitu katanya kocak kamu abis ngapain abis showroom bareng Jessie tadi emang yang tadi mambil ke showroom dia apa Anin iya parah banget pada bilang fake parah sih parah banget sih yang bilang fake bel juga sambil push makeup deh aku mau skincare-an nih skincare rutinnya doang gak Anin aku tuh jarang tau skincare-an kayak aku tuh orangnya apa namanya bosenan gitu jadi kayak kadang aku pake yang ini terus aku pake yang lain gitu loh suka suka ganti-ganti jadi gak tentu jadi gak tentu ih beti kak Anin kayak cocok-cocokan gak cocok-cocokan eh cocokan sama sama skincare gitu dong nah masalahnya kayak aku tuh sebenernya kulit aku bermasalah gitu loh banyak beruntusannya cuman aku gak tau yang bikin beruntusannya tuh apa salahnya tuh disitu kayak kalau real sih gak tau ya tapi real juga sama lagi breakout banget tau gak ini gara-gara pake ini nih efek beauty dari showroom gak keliatan tapi untungnya kulit aku tuh gak kering gitu loh nah kalau kulit real tuh kering banget kering gak tuh kering banget kadang-kadangnya sampe kelupas gitu tuh serem tau kayak uler ya iya kayak tau gak sih kering sampe kelupas-kelupas gitu loh iya jadinya tuh kayak apa nih ya kayak panuan padahal cuman kulit yang lagi kelupas aja gitu ya tapi kayak kak Anin tuh kulitnya glowing mulu ya kak Anin enggak lah real lebih parah tuh glowingnya gak perlu makeup udah cakep mana ada ini aja beliau ngasih makeup kak Anin tuh kayak cantik banget kayak dari sananya tuh sebenernya kak Anin kok parfum gue suka pake makeup lagi kak Anin kayak udah cantik banget enggak lah parah enggak mau aku tuh bawa mata aku sih yang parah ih tapi beliau kok misalnya bawa mata juga sama tau gak penyakit tapi kok misalnya yang dibilang kurang tidur juga enggak penyakit oh iya ya tapi bawang matanya parah padahal kok misalnya yang dibilang kayak tidur malam mulu kayak kurang tidur juga enggak gitu loh nih karena Anin kayak bingung kayak kenapa sih bawang matanya gitu kalau aku sih yang kurang tidur emang suka begadang ya beneran juga suka begadang cuman kayak gak merasa kurang tidur loh karena beneran tidur mulu kerjaannya makan tidur-makan tidur ya jadi enggak ngerti deh tidurnya tuh pagi tapi bangun pagi bangun pagi lagi tapi abis sekolah langsung tidur lagi tuh sampe malam baru bangun enggak boleh tahu kamu masih masih ABG masih remaja kayak aku udah tua jadi enggak tapi kan Anin awet mudah banget sih kayak jiwanya masih jiwa mudah banget aku aku tuh ya pernah jadi pas pas baby awal-awal tuh kayak aku bingung kan bingung mau ngapain di rumah terus akhirnya kayak aku iseng kayak beli skincare-skincare baru gitu kan terus aku tuh taunya muka aku tuh kayak kulit badat gitu loh kayak apa aja cocok terus aku aku tuh walaunya gak pernah yang jerawatan parah gitu loh paling kayak beruntusan kecil-kecil gitu terus pernah aku beli serum di ya adalah pokoknya serum terus lagi lagi booming banget terus aku cobain kan terus aku langsung jerawatan disini disini bener-bener parah banget terus aku kayak aku takut gitu loh kayak banyak ternyata di review-nya tuh beberapa orang ada yang gak cocok terus keluarnya sama sama kayak gitu terus aku takut ternyata beliau relate banget sih beliau juga pernah kayak gitu gara-gara kan beliau kira kulit beliau kan kulit badak gitu ya kadang kan jarang jerawatan nah beliau waktu itu juga sama tapi kalau beliau nyobain masker gara-gara kayak lagi ngetrend gitu kan maskernya beliau coba maskernya saya kira breakout juga terus di jidat tuh banyak banget beruntusan semua beruntusan yang timbul gitu loh kamu masih mending apa namanya efeknya kayak gitu ya aku pernah kemarin masker juga yang lagi viral juga parah di tiktok yang kayak tau kok beliau cobain masker viral yang di tiktok juga oh jangan-jangan salah yang depannya A jangan-jangan kita maskernya sama nih depannya apa aku A sih sama beliau juga depannya A serius bahkan itu mahal banget kayak aku beli yang full langsung yang full bukan yang bukan yang tes apa namanya yang travel size lagi gitu loh beliau beli yang travel size sih untungnya ngobain dulu aku bener-bener beli yang gede terus kayak aku mikir aku bakal cocok karena sebelumnya tuh aku pake serum sama tonernya terus cocok terus yaudah deh aku pake itu yang aku belinya yang travel size kan terus akhirnya aku beli maskernya yang gede banget kan terus pas aku pakein aku pake kan kayak sedikit-sedikit gitu kan aku aku ngerasanya kayak kok kayak cekat-cekit gitu cekit-cekit kayak sakit yang tau kan kayak perih-perih musuk-musuk gitu ya iya aku pikir kayak oh yaudah soalnya aku pernah juga gitu tapi gak masalah gitu kan terus aku kayak nunggu 10 menit aku ngerasanya kok mukaku kayak panas banget gitu kan pas aku ternyata aku gini-gini nih kan maskernya disini kan semuanya terus aku kayak aduh kok gatau aku gini-giniin gitu kan terus abis itu pas aku cuci muka mukaku langsung merah terus bentol-bentol bener-bener bentol-bentolnya parah banget merah banget terus kayak pori-pori aku kebuka gitu padahal pori-pori aku gak terlalu gede gitu loh jadi bener-bener kebuka terus kayak aku ngelaca mukaku yang udah merah semua gitu serem banget angin sumpah aku kayak hah gimana nih bisa balik lagi gak ya serem banget kok brialnya ngelay face yang ngelay siapa guys siapa guys udah ada gak masih ih tadi aku ngelake ya iya padahal kanin lagi cerita tadi udah ada bener-bener sih brialnya disini atau mesti ngelake-nya gimana ya kok ngelake mulu sih kanin ngelake brial apa kanin deh kaninnya gak ada sekarang coba kita invite kanin lagi wow kalo gelap langsung kecil sekali brial udah 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 di invite lagi kok guys aku bisa ngapus makeup ya soalnya makeupnya kayaknya udah dahilang banget gak pus-apus gak gerak mager ini yang apa sih apa sih apa-nya cumi-cumi nangis itu ini ya apa sih namanya dari SR-nya Kavio yang kemarin gak sih ih padah banget takut ngasih bintu anin kaninnya gak ada oke guys gak tau ada apa oh dia di invite lagi cuman kayak gak bisa gak tau kayak gak di acik yang makanin ya ih kalian gibah mulu ya kaninnya gak ada kaninnya gak ada kaninnya gak bisa ini kayaknya kak Anin udah masuk deh kak Anin, ya ampun kok bisa sih aku kenapa aku terusir aku juga gak tau tadi Bril juga, kayaknya Bril nge-like deh tadi sedih aku tuh putus-putus padahal lagi seru ceritanya kak Anin lanjutin dong kak Anin ceritanya sampai mana ya tadi sampai merah semua iya, terus kayak aku bingung kan sampai kapan ini merah-merahnya terus kayak aku takut gitu terus akhirnya aku pakein es batu tapi masalahnya yang anehnya adalah mukaku kenapa lebih putih kayak mukaku jadi terang banget gitu loh jadi sebenernya maskernya bagus apa yang gak coba kerjanya kayak gitu ya tapi itu sakit banget sih kayak bengkek, gatel-gatel gitu kalo Bril waktu itu cemuin maskernya terus tiba-tiba pas Bril emang pas pake maskernya tuh kayak kok gak sih yang kayak geli kayaknya kayak tusuk-tusuk dikit gitu iya nah kayak gitu tapi ya sama kayak Kanin kayak biasa aja gitu kan masanya karena kan banyak yang maskernya begitu juga kan biasanya kalo misalnya di jerabatan pake mask itu kayak kadang-kadang emang suka pedes-pedes gitu tapi pas Bril bilas besoknya itu langsung beruntusan dimana-mana disini itu beruntusan semuanya terus disini akhirnya akhirnya Bril kasih ke temen emang cocok pokok aja aku langsung aku jual ke sodara aku harang banget kanin abisannya udah mau banget tuh masker kayak sayang banget belum dipake sekali kan ini kayaknya kita korban tiktok gak sih hitungannya kanin parah iya banget ini kok disini komen aku gak gerak ya oh gak ada yang udah gerak kanin udah selesai latihan kanin udah dong capek gak kok ya lumayan ya aku tadi dari pagi kan oh iya tadi Bril ketemu kanin ya iya Bril gak ngerti loh kok kanin bisa sih kayak sesemangat itu kayak gak ada capek-capeknya gitu loh kadang-kadang beliau ngeliat kanin cu tuh hampir setiap hari selama seminggu bener-bener non-stop gimana ya kayak kalau malah kalau lagi gak ada apa-apa tuh rasanya kayak gak enak gitu loh badannya udah kebiasa mungkin ya iya terus juga kayak aku tuh sebenernya sibuk tuh suka cuman kadang kalau lagi kegiatan pagi tuh yang aku paling gak suka rasanya kayak capek lebih capek gitu loh sama udah juga gak suka capek bangunnya sebenernya sih kak iya iya banget misalkan kegiatannya kalau mulai dari sore terus kayak malam pulangnya itu it's okay sih kalau menurut aku tapi kadang-kadang udah merasa kayak enakan kalau misalnya kegiatan kayak misalnya theater show 1 karena selesainya tuh cepet jadi selesainya tuh jarang-jarang lo masih bisa ngapain kegiatan lain iya kalau misalnya kalau misalnya show 2 yang malam banget kayak nyampe rumah tuh bersih-bersih tuh langsung tidur karena tepar gitu aku kalau liat real jadi pengen makan di unsam nih sama parah ngasih-ngasih kita dulu makan mulu aku angen banget ST manisnya itu ST manis di tempat itu yang terbaik itu bener-bener gak ada yang bisa ngalahin ST manis terenak sih menurut aku parah tapi Karin harus tau tapi Karin harus tau ST manisnya sekarang udah beda Kak Anin oh iya iya kalau dulu kan ST manisnya kayak bening gitu kan sekarang tuh udah kayak ST manis biasa padahal kayak rasanya tuh beda gitu loh beda ST manis kan emang sama nih tapi kalau misalnya setiap restoran tuh punya rasa yang beda-beda gitu gak sih kayak ST manis buatan rumah aja beda gitu iya tapi itu emang ST manis paling enak sih tapi dia sekarang udah gak sama lagi sedih banget yang masak ST manisnya beda waktu ini kita kayak makan setiap public show haka dim sum haka dim sum eh oh my god ya guys itu guys udah dispil ST manis serenak ada disitu ya i'm sorry guys yaudah deh kalian boleh cobain kapan-kapan tapi biasanya kanin kalau misalnya selesai show selesai teater selalu kayak Briel dim sum yuk gitu loh terus Briel kan selalu yuk biasanya kayak yaudah gas-gasin aja gitu loh enak aku pengen papa Briel nyusul iya tiba-tiba papa Brielnya nyusul terus turun-turun gak apa-apa udah dibayar ya ampun jadi enak kan yuk boleh besok-besok lagi ya ayo kak Anin gak apa-apa terus sebelum latihan itu gak sih makan sushi iya aduh pengen banget makan sushi apa kita besok makan sushi ih mau kak Anin ayo sih yuk ajak ajak Lala juga yuk ajak Lala ayo-ayo bener ya bener-bener besok ya siang besok siang insya Allah kalau Briel bangun ah parah sih kalau enggak jam ini deh jam 4 deh jam 4 ayo deh kalau jam 4 bisa bener ya iya kita nanti tanya Kala ajak Lala Kala mah udah pasti bisa ikut gak mungkin gak kalau gak mau ya dipaksa aja Kala iya harus mau gitu jangan lupa showroom sushi lagi 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 iyalah kemarin aku baru itu udah baru apa makan sushi sama Ketri makan sushi bareng Ketri showroom bareng ini si Siska bilang dia mau bikin nasi goreng mau enggak yaudah bentar ya aku mau juga dong beliau kanin eh kanin nge-freeze aja cantik ya guys jangan gitu dong tadi gimana nge-freeze ya bang cantik kok cantik kok gaib gaib adih nge-lag itu gara-gara aku nge-bal Siska guys langsung kenceng volume volumenya ini disini briel kecil banget tau suaranya sekarang tadi gede tapi kok di showroom emang sering kayak gitu kak kayak ganti-ganti yang gitu kadang-kadang briel yang jadi gede terus kanin yang jadi kecil suaranya sering kayak gitu ini si Siska tuh ntar tadi kok dia bilang Nian mau enggak nasi goreng gue mau masak terus aku bilang gini yaudah bikinin ya gue lagi showroom terus dia jawabnya ZZZ ZZZ gitu maksudnya apa ya jadi kayak sebuah ekspresi minta temenin minta bantuin atau tuh enggak ya masih temennya sih mukanya Kak Siska biasanya kalau misalnya kena iritit sama kait gitu kayak Hai endatar gitu kayak iya minta ditemenin minta dihabisin masak bareng iya aku bilang aku lagi showroom masak sambil showroom kanin kemarin sisih kayak gitu tuh dia masak spageti sambil showroom minta nyalain kompor emang kak Siska nggak bisa nyalain kompor dulu nggak bisa dia takut banget ya ampun di komennya beri apa dia bilang yang peka dong kanin gitu kata ya iya nih kurang peka jangan deketin HP ke kompor gaya enggak kok itu kan pakai apa namanya laypon kering light terus ada apa namanya kalau handlenya Iya apa sih namanya lupa aku hai 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 Zzzz artinya tidur nggak jadi masak bener juga Oh ya tripod kanin lagi suka nonton film apa kanin aku sekarang lagi nggak nonton apa-apa sih paling eh apa namanya drama aja sih true beauty kamu nonton nggak kayaknya semuanya nih dan terbiot ya Iya lagi aku kan udah ngikutin itu tuh dari ada di webtoonnya kan terus kayak aku udah lupa sih ceritanya gimana terus akhirnya ternyata ada eh dramanya terus aku nonton seru sih kalau beliau juga sih beliau bilang tribute itu beliau nonton eh nonton baca webtoonnya cuman beliau nonton dramanya beliau nonton 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 betul beauty ambil liatin Amcih secret of angel ya kalau misalnya di webtoon iya secret of angel baca webtoonnya cuman beliau nonton dramanya Kalo katanya dramanya beda banget sama webtoonnya Iya beda banget emang tapi seru itu kenapa lagi pada mau pada mau samaan Ava apa ya? Iya, lagi sama an Ava gitu. Tadi Briel, Ava-nya itu semua, tau? Tau nggak sih, kalau misalnya Briel nonton showroom kan ada Ava cowok gitu kan yang pake baju warna merah? Iya. Nah, abis itu semuanya itu apa-nya warna merah semua, terus namanya depannya Briel semua. Lucu banget abis itu, abis itu Briel, 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 13, Kak, Briel, 12, Briel, 11, Briel. Lucu banget. Dumas. Jangan yang berbayar. Lebih seru yang versi webtoon. Aku udah lupa sih, aku tuh orangnya lupaan tau guys. Soalnya kalau misalnya versi webtoon kayak banyak lekukan-lekukan dari ceritanya gitu loh, kayak banyak apa ya? Dramanya. Iya. Ada yang maunya ganti apa? Aku nggak punya apa-apa, cuma bisa yang cowok itu doang. Mungkin pada nanyain kali, Kak Anin pengennya mereka ganti Ava-nya jadi apa? Oh, yang lucu aja. Katanya di webtoon terlalu bertele-tele. Iya, banyak dramanya. Terlalu bertele-tele karena emang mungkin emang gara-gara biar banyak episode-nya. Soalnya kan cerita ya, jadi kayak harus dibanyak-banyakin. Apa nih? Ava sushi aja emang bisa? Emang ada Ava sushi? Nggak tau. Ih, Ava tuh sekarang udah nggak goyang-goyang ya? Nggak goyang-goyang. Oh, ada yang goyang-goyang karena ada yang nggak. Biasanya pas al-alap jasam tuh semuanya tuh kayak goyang-goyang kanan-kiri gitu loh. Oh, beda sama lontet ya? Beda-beda. Kalau sekarang tuh kayak diem gitu. Makanya biasanya kan Bidil kan suka gitaran sambil nyanyi gitu kan? Sama Kak Kaspa Bidil kan? Kayak berasa konser gitu, gara-gara fotonya tuh goyang kanan-kiri-kanan-kiri. Kocak. Aku bertau. Sekarang diem. Udah nggak goyang lagi apanya? Oh, masih goyang. Kok di real nggak goyang sih? Oh, disetikannya. Di, di itu katanya goyang. Di, apa namanya, di... Kalau di PC goyang. Biasanya real di HP goyang. Kalau di kanan goyang nggak apanya? Nggak. Diem ya? Eh, ini kenapa sedih-sedih banget sih apanya pada ubur-ubur menangis semua? Ubur-ubur menangis. Iya, kayak warna biru sih. Ini kenapa di, aku malah itu cosplay jadi sulek ya ini. Lucu banget kayak miring gitu. Yang mana sih? Apa cosplay sulek? Rambutnya miring. Kayak... Andika kangen, Ben. Andika kangen, Ben. Matamu sulek. Kayak jambet, guys. Ganti apa nih, biar... Terserah kalian aja kayak pengen di apa. Ih, sumpah. Jangan kecowok ya, guys. Kesel banget. Kayak suka banyak yang Afa yang ganti kecowok. Bebet. Ayo, guys. Tuh katanya samaan Afa. Lucu banget sih. Benjamet. Abiskan rambutnya warna hijau. Kayak jambet. Oh, beliau ketemu nih. Rambut hijau. Jambet kan jawa metal, guys. Ingkok banget. Ada juga yang rambutnya kayak kesetrum. Ih, ada tau. Ayo nih. Kak. Kak Febrian belum ganti. Kak Deniz belum ganti. Kak Feven belum. Kitty Sang. Ada Kitty Sang mau bilangnya gimana ya? Itu... Ava tuh. Change. Change. Apa? Ayo, semangat Kak Anin. Pasti bisa Kak Anin. Sumpah ya kayak puci. Rambutnya warna hijau. Emang Kak Puci rambutnya kan hijau? Sempet kan? Sempet warna hijau gitu gak sih? Ijo-Ijo gimana gitu. Ijo-Ijo biru. Gimana gitu. Bukannya Kak... Bukannya Kak Puci ungu gitu ya? Ungu pink. Bukannya sempat ya? Aku lupa sih. Eto Pemain Bas. Kembaran Puci. Kamisnya atau hijau kan? Iya, tapi kan rambutnya gak kayak gitu. Ini bener-bener... Oh, kocak sih. Bondo. Bondoro. Ini ngelak banget. Ada yang botak, Afanya. Di jamet. Iya. Itu jamet sebelah mana? Ayo kita pake apa jamet? Ya ampun. Ini ada banyak yang belum guys. Kak Pepen belum. Kak Denis belum. Kak Yosa. Kak Dimas. Iya, terserah kalian aja. Kamuat. Kak Abi belum tuh. Ini ngajak jadi... Ngajak ganti Afanya tapi gak ke banget ngomongnya. Jadi jamet yuk gitu. Guys yuk. Bisanya jadi jamet yuk guys. Oh yang... Oh iya Kak Fevan udah. Kak Deni sama Kak Febreni belum. Misalnya kayak gini-gini kalian. Mereka aja mampir di showroom lain. Mampir di showroom lain. Tapi kayak kasih ketinggalan gitu apanya. Oh. Jametek udah say. Kitty sang. Eh kemarin ada yang video call sama aku. Orang Thailand. Ngobrolnya gimana tuh? Dia... Dia... Apa namanya? Beli tiket aku banyak kan. Terus aku bilang... Apa namanya? Kayak komunikasinya. Aku buka Google Translate gitu. Terus aku ketik. Terus kayak aku kasih denger dia. Terus dia yang kayak... Oh! Dia jawabnya kayak setengah... Setengah Thailand. Setengah English gitu. Jadi kayak aku... Lumayan ngerti. Nebak-nebak gitu ya? Iya. Kadang-kadang real juga. Kalau misalnya ngerti. Real cuma kayak... Emang apa ya? Body language. Iya. Terus ada juga yang dari Filipin. Untungnya kalau orang Filipin kan bisa bahasa Inggris kan. Jaga bahasa Inggris. Staffnya bingung. Oh ya. Sebelum video aku kan staffnya kayak... Ini namanya kok susah banget. Ini apa ya? Oh itu... Itu yang orang Thailand kak. Gituin kan. Terus kayak... Terus aku harus bilang apa. Kocok. Kayak gitu kan sebelum kaya cekin kayak ngomong gitu kan. Kakak dapet waktu. Segini, segini, segini. Iya. Terus ngomongnya gimana adminnya? Aku lupa sih. Kayaknya dia kayak pake bahasa Inggris sih. Staffnya grogi. Ayo Kak Febrian ini belum nih. Apanya Briel sekarang isinya jamet dong kan? Ini nemu hijau semua. Sama. Kayaknya sama deh kita. Iya ya? Kalau udah sama semua kok mau screenshot nih, guys? Ya kan namanya ada yang jamet kan. Ya ampun kalian. Kok masih nyangkut di showroom lain itu? Kiti Sang. Kiti Sang, yuk ganti apa ya jamete? Konek banget. Tuh katanya KDR bisa bahasa Jepang. Ayo Kak. Kalau bisa disuruh ganti. Kalau bisa minta. Apa namanya? Kalau bisa kita sang ganti. Beneran hebat banget. Bersatu. Bersatu kita jamet. Jamet 48. Iya. Iya. Mantap jamet teku dasar. Mantap panutan Girumon. Kak Girumon. Ini Kak Rian... Renaldi belum. Kak Rianti belum. Yuk bisa yuk. Udah juga nih. Xenophobia. Mada Sang juga belum. Wah ini full jamet 48 ini. Aku mau screenshot dulu nih. Yang loncat-loncat nih. Kak siapa nih? Kak Dreamo Cel. Kak Rizky Prime. Bisa yuk. Kita ganti jadi jamet. Jamet Capoco. Bacain yang belum. Makasih kalau terbangnya. Kak Girumon. My God Papi Girum. Thank you. Kak Fati. Fia Yuliyara belum tuh. Generasi. Belum juga. Lucu banget sih. Tapi kalau misalnya bener-bener jadi jamet semuanya. Ini. Kecualannya kenapa gede sendiri ya? Ganti Godzilla. Kalau disini tuh. Kelihat tulisannya ada berapa sih? Totalnya. Oh sampai 100 doang ya. Aku pengen. Ah coba. Apa namanya live. Terus nanti aku catat. Semua yang ada di 100. Top 100. Kayak biasa yang di TikTok. Iya beneran baru mengembangnya. Di TikTok ya. Misalnya nulis nama-nama banyak banget. Iya. Siapa nih? Kak Anin dari Jakarta. Oke Kak Anin dari Jakarta. Ngomongnya gitu kan biasanya dia. Iya. Ayo bisa yuk Kak Drimo Cel. Saya bangga jadi jamet untuk saat ini saja. Nomor satunya. Nomor satunya Kak Jamet saya dong. Kak Jamet. Jamet apa nih? Aku udah screenshot sih sekarang. Gabriel Podiumnya tinggal satu orang. Aku tinggal dua lagi. Aku ganti gak Gabriel Kapilarji. Ganti dong Kak. Berke seiram aja gitu. Yuk. 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 Bisa yuk. Untuk Bial jadi jamet muntah apa. Kak Prinsby. Bisa yuk Kak Prinsby. Deli ya Allah ija semua. Aku mau menerus besar. Yuk bisa yuk masuk ke atas besar Kak Hus. Ayo dong. Samaan guys. Jamet adalah kunci. Ini udah hampir semua ini. Yuk bisa yuk. Kapilaraji. Kak Lekmamin. Kak Ahmadi. Kak Fawaz. Jamet adalah kunci. Ini udah hampir semua. Ini lucu banget. Kak Blianya lagi tidur. Masa ditinggal sih guys. Kak Bial Udin. Kak D26. Aku mau hidupin lagu. Boleh gak? Boleh kan. Aku mau. Lagu JKT. Kita back sound aja. Back sound. Ayo lagu apa ya? Kak Fis nih. Duh. Ketikatan kecoa lagi. Jadi ini. Apa yang Bial. Ini jamet sama kecoa ya. Lalu kecoanya dari 3. Bial kok jam segini belum tidur. Bial tuh sekarang sih ya gak bisa tidur gitu loh kak. Kayak gak ngantukan. Ketikatan. Ketikatan. Ketikatan anti jamet. Podiumnya kompak ya bun. ini bisa yuk Aoro jadi joklat dulu rapsody jmt48 tuh lucu banget sih ada ada apa namanya gini palu-palu gitu lucu banget yang pola-palu terubang kan aku tadi udah screenshot guys terus mau screenshot lagi terpantau 35 warga yang menolak jadi jamet jambet 48 oi 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 iya ampun bahkan ada posit 19 disini Ayo takut Sebenarnya disensing Sebenarnya nggak bisa pakai masker ya Catet yang mau video call Ayo nanti jangan lupa video call sama aku ya guys Tanggal 24 Itu tanggal 22 Banyak jamet Katanya Corona takut sama jamet Jokowi presidenku jamet udolaku Aku mau sambil makan Jadi aku ambil Biar ambil air kak bentar Oke Biasa kita prank Prank real ya guys Pura-pura aku hilang Oke Dibilangnya aku juga Ambil minum Tapi aku masih disini guys Jangan bilang-bilang ya guys Hai guys I'm back Aku bersimilan juga Kanin mana? Kanin mana? Kanin ngelek Ambil minum Ambil minum Kamin pingsan Kanin kok hilang Ambil minum Oh Oke Kanin ngelek Minum juga Kanin diculik udin Bisa-bisanya diculik udin Ayo kita gusipin Kak Anin guys Mumpung Kak Anin Nggak ada Nggak ada yang kanda Takut Kanin masak nasi goreng Oh bener Masak nasi goreng Ini kenapa beda-beda semua Yang bilang Kak Anin diculik jamit Bener-bener nih Yang bilang Kak Anin diculik jamit Parah banget Parah banget sih Bercanda Bercanda guys Segini kayak gitu dong Kanin udah pada makan belum Kak Anin ya itu Kak Anin Sumpah Keli banget Dia pake headset Kupinya Kupinya Kali juga gak bercanda Dia kayak sendiri gitu Soalnya Keren dengan juga kan Keren dengan juga kan Kalian dengar gak sih Kayaknya 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 burungan Gitu Gak tau deh Ini bener-bener Ketarah banget Ketarah banget Ini ke Anin Tadi udah gak bercanda Gimana guys Gimana guys Gimana guys Bero takut gak sih guys Tadi guys Tadi 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 kaget Geli banget Geli banget Geli banget Tadi Tadi kaget 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 Parah banget Disambil semburang hantu Tadi kan Gitu ya Kayak burung hantu Aku nanti mau Itu ah Mau Apa namanya Mau ngeprank Lagi Nanti aku mau Pura-pura Cokolade Terus tiba-tiba Aku tinggalin Buntal Terus takut Seru banget Parah Parah Mau coba yang lagi Cobain Cika Ditunggu Korban selanjutnya Siapa ya Kira-kira Yang penakut Siapa sih Siapa yang menakut ya Biasanya Kak Adin Kuali tentang siapa Aku baru Lalu sama Lala Kemarin Kak Lala Gak bakal Gak bakal percaya Sama Christy Christy Z Yang Yang Masih polos-polos Masih kecil Semangnya Agi Z Dia penakut Banget Maksudnya Dia tuh gak penakut Sosokan berani Nanti Kau mesti ditin Masih takut Nanti aku Sari rekamannya Dulu deh Gak kemana Hantu Masih pecah suara Suara horor gitu Akanin Setelin aja Lingsirengi Iya Kau 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 Ih lucu banget Udah hampir jam Bertengah Gubi sayu Yang lain Jangan Sekarang Nih Suruh Nih Serem Guys Udah Malem Kaucin tuh Sama Andung Pada banget Masa katanya Backshornnya Justru ganti Ringsirungi Yang serem Keaninya Si Kegobang Godi tuh Juga Emang Kedengeran Suaranya Kedengeran Banget Aku Tadi Gitu Kedengeran Bahkan Suaran Omi Aja Kedengeran Gak Ism Apa Ismr 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 Eh Apanya Gratis Kawahyu Aku Aku juga Pengen Ganti Gimana Caranya Ganti Apanya Apa Itu boleh Ganti Apa Boleh Doang Masa Gak Boleh Kok Makanya Kuh Yang Satu Tengah Banyak Banyak Ya Cumilannya Wow Kitty Sang Sudah Ganti Jadi Jamet Guys Keren Terus Terus Ini Namanya Jamet Berjanyi Tapi Apanya Bukan Jamet Terus Ahmadi Juga Belum Amit Kok Terus Bermat 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 Sayu Oh iya yuk bisa yuk nomor tiga yuk nomor tiga belas udah di warung malah kodok SMA keadin makan sepatu Hai nadanya bernyanyi itu gimana sih Hai apa Hai kali ini juga nadanya bernyanyi yang di TikTok bernyanyi bernyanyi Oh iya dulu dua hari tahu nyangkut di otak dia lupa mulu mau nyari itu bernyanyi bernyanyi terpesona sama papa le-pale nyangkut di otak mulu papa le-papa le-pale-pale-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e aduh tinggal ini nih nomor dua gimana dong terpesona sih yang aku gak tau Hah? Kanin gak tetap persona? Gak Gais, gak bisa nih dibilangkan kanin gak tetap persona kita harus cari interpersona buat ke Anil sebentar ya kak Asanin Briel setel interpersona yang tau yang temennya kak Fabrian tolong dong itu dibangunin dulu cuman buat ganti apa doang iya satu orang nih tinggal iya 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 sini dong hai guys aku lagi itu sama Briel hai ko Siska ternyata dibikinin tadi aku cerita ini Siska ngapain sih tadi dia cat aku gini mau enggak gitu kirain mau bikinin terus zat-zat-zat gitu iya kok kalo jauh menikam dulu cakep sih pas lo ring lagi sama kayaknya lampu gue nih bener nih aku bikinin nih temen berbakti lihat gue ampe hias wow my god ini omurais omurais kan nasi goreng telur dadar pake bawang goreng atasnya di hias thank you hi Briel oh lo kecil banget lo bisa denger suaranya makanya susah emang gimana saranya sih gue gak tau gue gak hatap gue oh thank you parah banget kayak sis jamet iya liat liat jamet semua astaga lagi cosplay jadi jamet jangan lupa nonton sobat ampear ya guys di netflix dan jangan lupa fit call sama Siska tanggal 2-3 januari bye bye good night guys wow thank you sis sumpah terharu oh gemes banget sih gua udah jadi penegang dulu iya sih shitnya penegang dia gak suka guys maju digetin jadi penen nase goreng apa kita malah kan segera Allah anjani copynya satu ya nah eh lu karena semakin ase kedinginan bye udah thank you guys aku dibuatin makanan real disini suara kamu kecil banget sih gimana ini caranya guys ada yang ngerti enggak coba apa aku harus Hai coba ya bentar ya Oh ya ini lumayan kedengaran sih kedengaran gak kanin kedengaran 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 berarti dari kanin nebak-nebak dong udah ngomong ke-kadang kedengaran terus kalau aku lagi ngomong terus kayak belum kamu lagi ngomong juga jadi aku nggak denger eh guys kita search eh setelin terpesona buat keanin karena kayak impossible kalau kalian enggak tau terpesona didyari aku nga tawas sih ini kanin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati viralnya itu yaitu lagu terpersonenya itu lagu beneran oh dia lagu beneran tapi ya sumpah ya ini ya tolong nih yang temennya Febrian Bri ini coba telpon telpon di chat ppppp gitu tolong jadi jamet sekarang juga ini bener-bener satu orang doang nih titisang aja ngerti ini please be jamet dari semuanya kanin iya bener-bener satu satu orang lagi kick dulu ya ampun kasihan jangan sumpah nih kak Fabri ini bangun-bangun gak tau nih udah berapa kali dimensin sama kanin parah ya aduh iya parah banget aku sambilan makan ya kita coba senang makan ganin review-review-review aku foto dulu ya guys makasih kak Ibel Hatinya terus palunya kak Aviv Deze terus bukenya kak Fabian Sayang Biel terus kak jamet Sayang Biel kak Adi Wijayang thank you jamet non senaka jamet non yuaka yuak terpesona kak Ismail nih iya bisa yuk ganti apa kak Miko kak Biel Udin udah gue udah gue mention di Twitter kita coba ya dari looknya sih enak iya nih kadalnya Biel ngomong ikutan enak enak guys apa kita pake kerupuk ya guys enak 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 mengatakan kak Madaka mbak ada ya Karin masa dia bilang katanya gini keasinan fix tanda-tanda waduh Sama siapa? Kata dia mau ngelangkahin aku Emang lebih tua kak Anin daripada kak Siska? Break your otuan gak Siska? Nih kak Egy tolong dong ganti dong Kalau enggak aku usir ya Oh my god takut takut Iya aku kaget soalnya kayak banyak yang aku gak tau loh Eh kemarin kak Selin Kak Anin tau gak kalo kak Mira lebih tua daripada kak Selin? Apa? Kak Mira Mira, Mira Kenapa? Lebih tua daripada kak Selin Emang iya? Iya Aku baru tau Kak Vivi juga Terus KD juga Kalau Vivi aku tau Oh D juga Aku dengernya kayak shock gitu loh Karena aku gak kebayang aja Mira Mira udah 20 tahun bahkan Coba ganti Oh iya Tua juga ya Mira 2000 Oh Mira 2000 Itu parah banget ada yang bilang Mira 30 Oh jamnya tuh udah ada jikonya gitu ya Hmm Ada jikonya nih kak ini jamatnya Apa-apa kalian dapat? Apaan tuh? Seperti kecowa yang ada dimana-mana Hai kami jamet Kecowa Kenapa harus kecowa? Kayak kenapa harus kecowa dari semuanya? Kalian kalo gak tau umur aku Kalian kira aku umurnya berapa guys? Tengah Kalo kak Anin tuh gimana ya? Kalo kak Anin tuh gimana ya? Dari apa? Kalo kak Anin tuh gini loh kak Anin tuh Kak Anin tuh muda banget Jadi kalo misalnya orang-orang membandingin kak Anin tuh pasti keliatannya kayak kak Anin lebih muda Tapi mereka kan juga tau kalo misalnya kak Anin tuh sebenernya usianya itu udah dewasa gitu loh Udah bilang aja tua Nggak tua Muka kak Anin tuh kayak masih muda banget Balian aja kirain kak Anin lebih muda daripada kak Siska Masa sih? Maksudnya Maksudnya tadi bila kaget Bila kak Anin kak Siska lebih tua Cuman beda setahun doang sih Maksudnya bila kak Anin tuh kan kak Anin tuh mama muda ya? Tapi ngomong-ngomong muda aku gak pengen nikah muda deh Waktu dia pernah ngebahas tuh Beliau pengen beliau Beliau kan bilang beliau pengen nikah muda Tapi beliau bilang kayak Pengen tuh kan bukan berarti akan juga kan Kayak hanya sebuah keinginan juga Tapi udah tentu beliau bakal nikah muda gitu Kayak pengen doang Emang gak tau belum 16 tahun? Kak Tanjidor mah tau gak usah ngadi-ngadi kak Tanjidor Kayak Gih ganti dong Kalian yang mau lihat Kadear, kak Deniz Karahadian Kamat, harian Kak Kola juga udah pada ganti kok Kak Kelvin, Kak Hilal juga tuh Kiti Sang aja udah ganti Kak Yuski juga Kak Alcian, Kak Tiara Makasih kak Pawas, diskonya kirain bedel sumaran kalo emang muka aku setua itu ya eh yang bilang 26 parah banget sih parah sih itu blok aja blok canda canda blok beliau bukannya sumaran aja sih iya aku sumaran aja sih udah 16 tahun kan? iya 16 tahun beliau 23 beliau 27 sih tahun ini iya 27 kok tau sih guys emang belum diganti eh belum dibalas sama kak Febriana itu udah dimention gak dijawab apa sombong amat kak Anin masih belum menyerah ya kak Anin? iya dong ini satu lagi bener-bener satu lagi beliau badannya kayak orang dewasa iya so maaf guys tadi ada notif kecil ya tonnya punya KTP iya 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 tonnya punya KTP akhirnya udah gede lagi Mike ya sekarang kak Anin kecil banget suaranya kalian kecil banget kak Anin masa sih? sekecil itu tapi pake itu kan pake headset kan bentar ya kak Anin biar pake headset dulu udah kedengeran coba ngomong deh kak Anin tes tes udah kedengeran udah bikin sim al gak nanti sim al tuh buat apa ya? ketep KTPnya ketawa dong udah ngakak temen-temen di hidup suara bener kecil sekarang kebalik gitu ya 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 kak Anin suara bener kecil ya enggak kok disini aku pake headset sih oke 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 ketemu mereka katanya suara beliau jadi kecil ini KTP berarti udah bisa dipinjara kok seram kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil Oh, yuk. Belum besok pagi ada kegiatan. Sekolah. Besok kamu sekolah. Iya, besok sekolah. Ya, serius amat bun. Iya, lagi nge-tweet aku. Nge-tweet nasi goreng gak, Amin? Nge-tweet Jadi Di, apa namanya Di showroom aku lagi Berkeliaran Jamet Dia bolos nih, enggak dong Dia masih sekolah Ya masih Udah kerja sih Ntar ketiguran pas MTK ya Puji Tuhan, besok ada pelajaran MTK Notif ke Adin Langsung keluar ya Biar skripsinya udah jadi Skripsinya lagi itu tuh Lagi bimbingan Sosok banget dia bimbingan Aku gak bisa lama-lama Besok aku juga ada Kegiatan latihan Masa katanya sampe Showroomnya kelar Sampai orangnya bangun Satu orang yang gak Ganti Emang ke Fabrian-Fabriannya Belum balik juga Belum Ketiguran tuh, Amin Masih ngambil Klas ke semester depan Masih Soalnya beberapa Kanin, kuliah judusan apa Kanin? Aku Markom Markom tuh apa? Markom itu Marketing Komunikasi Iya Beda sama Ilkom ya Beda Eh sama Sama Ilkom mah Sama Eh Astaga Ilkom itu Kayak Jurusan gedungnya gitu loh Terus Di Ilkom itu Banyak Jurusannya Kayak ada yang Ada advertising Terus ada Broadcast Kalau broadcast itu Lebih ke Yang di belakang layar Gitu Kayak yang Oh, Kak Adin Sengambil marketingnya gitu ya? Iya Aku tuh suka Aku tuh kayak Banyak ide gitu loh guys Aku tuh ngerasa Kayak ide aku tuh Banyak banget Kayak Content creator aja gitu Nah Masalahnya Masalahnya sih Kak Adin Banyak kontennya? Iya Terus kayak Kepikiran Masalahnya Aku tuh Yang kayak Emang suka mikir sih Kadang Tapi Aku ngelakuinnya tuh Kayak Males gitu Jadi kayak Aku lebih Lebih ke Yang kayak Ngasih tau aja Gitu Biar banget Kayak banyak Kepikiran Banyak ide Tapi males Kelakuinnya Benar kepikiran Nanti kuliah pengen Ngambil psikologi Tapi takut Kok takut? Kenapa? Gitu Kayak takut aja Terus Soalnya Nggak tau sih Udah suka aja gitu Sama psikologi Kayak Pengen tau Cara berpikir manusia Itu kayak gimana Terus Dari perasaan Cancer banget ya Iya Iya sih Kalau aku Menurut aku tuh Aduh Jangan dong Jangan-jangan Aku itu Apa namanya Kayak Kalau menurut aku Aku tuh orangnya ya Suka Jeleknya aku Adalah suka Menilai orang gitu Tapi meskipun Tapi meskipun Menilai orang Kayak Yaudah Yang tau tuh Aku doang Gitu Cuman kadang Nggak baik juga sih Kita udah nilai orang Dari kayak Looknya Terus kayak Dari Apa namanya Perlakunya Meskipun Kita kayak Belum kenal dia Gitu Kayak gampang Ngejuss orang Tapi Kadang gitu Diberlukan Karena kayak Kayak Aku tuh Dulu sempet Adalah pengalaman Dimana yang Kayak aku tuh Sama orang tuh Percaya banget Sama Ada dulu ya Temen aku tuh Aku percaya banget Kayak bener-bener Aku ngerasa Dia tuh Sahabat aku Terus kayak Aku deket banget Kayak aku selalu Cerita sama dia Apapun Terus dan dia Respon aku tuh Dengan oke Kayak Dengan Baik-baik aja Yang kayak Aku ngerasa Aku nggak Dia nggak ada masalah Dia nggak ada yang Nggak suka dengan aku Gitu Jadi kayak Yaudah kita yang kayak Ya udah best Gitu Tapi Yang nggak enaknya Adalah aku mendengar Dari orang lain Kalau bahwa Dia itu Kayak ternyata Nggak suka sama aku Terus kayak suka Ngomongin aku Gitu Jadi kayak Gimana ya Kayak kita tuh Aku Aku tuh orangnya kayak gitu Iya Jadi kayak Berarti nggak boleh Terlalu percaya sama orang Terus Ya Apa ya namanya Kayak Pilih-pilih Sebenernya aku Kalau pilih-pilih temen Juga enggak Karena kayak Kamu tahu Kamu tahu aku kan Kayak aku aja Kita dari generasi Yang lumayan jauh Sebenernya Tapi Aku orangnya Sangat terbuka ya Nggak sih Dibanding Maksudnya Dibanding senior-senior yang lain Kayak aku sering cerita Sering kayak Yaudah main bareng aja Gitu Kayak main sama semuanya Kayak Nggak mili-mili lah Mili-mili sih Tapi Karena nggak mili-mili Mili-mili apa ya Kayak maksudnya Mili-mili tuh Maksudnya kayak Mili-mili Berteman sama siapapun tuh Harus Tapi Karni tuh Nggak mili-mili Aduh bingung Kan Bila jelasinnya gimana kan Kayak berteman tuh Sama semuanya Gitu loh Iya Dan aku orangnya Emang yang kayak Gimana sih Orangnya tuh yang kayak Yaudah Kalau Kalau dia Kalau aku Udah cerita Udah terbuka Sama satu orang Aku merasa Kalau dia Ngasih Ngasih aku Timbal baliknya bagus Berarti Oh oke Berarti Nih orang tuh terima aku Apa adanya Jadi aku sering cerita Tapi Di saat kayak Kalau dulu ya Kalau dulu tuh Misalkan nih satu orang Yang aku ceritain tadi tuh Dia kayak Dia tau semua cerita aku Aku selalu cerita Bener-bener Aku tuh orang terbuka banget Terus Sedangkan Aku tuh nggak denger cerita Dari dia Dia nggak pernah cerita Apapun Itu pernah yang kayak Ya beda lah Maksudnya kayak Kalau orang yang best friend banget Terus yang kayak deket banget tuh Saling cerita ya Nggak sih Kayak Iya nih Misalkan aku lagi Lagi kesel Atau lagi apa Terus dia juga kayak Yaudah sabari Aku juga pernah kok Gitu-gitu Tapi Ini nggak ada Kayak Dia cuma dengerin aku Gitu Terus kayak Makin lama tuh Kayak makin kesini Aku ngerasa kayak Orang yang Mungkin denger cerita kita Itu tuh Yang kayak Cuman biasa aja tuh Mungkin kayak Cuman mau berteman Biasa aja gitu Beda sama orang yang kayak Dia juga cerita sama kita Kayak ada timbal baliknya lah Karena dimana kayak Kalau misalkan aku Kalau misalkan aku denger cerita dari kamu Misalkan kamu juga curhat ke aku kan Kayak aku ngerasa Wah nih orang berarti udah percaya nih sama aku Karena Itu sih yang udah pengen ngomong tadi Iya Aku tuh kalau temenan tuh kayak Yaudah Kita tuh kayak Iya kalau kita berantem Kita nggak suka Lagi nggak suka satu sama lain Maksudnya kayak Kita kan dari Stranger kan intinya Maksudnya kayak Awalnya tuh dari kayak Bener-bener nggak tau nih siapa Terus asalnya dari mana gitu kan Terus dipertemukan di Misalkan kayak Kelompok kita gitu kan JKT gitu misalkan Aku sama kamu Terus Tiba-tiba yang kayak bisa deket Terus kayak kita saling ngobrol Saling curhat Kayak Yaudah Aku tuh temenan tuh kayak gitu Kayak Yaudah lu percaya gue Gue percaya lu Jadi kayak Yaudah kalau nggak suka tuh diomongin Kalau ada masalah kayak Ya ini gue nggak suka sama lu Harusnya lu Ubah sifat lu Ya maksudnya Kalau manusia Kalau ubah sifat tuh susah kan Kalau udah sifat tuh susah sih Menurut aku kayak Setidaknya harus cari cara Ngasih tau kayak Sebenernya gue nggak bisa digituin sama lu Harusnya lu Mengurangi Sifat itu Dan kayak Kita harusnya timbal Maksudnya kayak Sebaliknya juga sih Sama orang itu Kalau menurut aku kayak gitu Ya ampun Aku kayak cerhat gitu ya Soalnya lebih kayak gini nggak sih Kak Kalau misalnya Sekadar kita doang Yang cerita sama orang Itu berarti cuma kita doang yang percaya sama dia Tapi kalau misalnya dia yang Misalnya nggak ada timbal baliknya itu Berarti itu cuma Kepercayaan satu arah gitu loh Kayak dia tuh nggak Iya bener-bener Kayak sama kita Kayak apa yang sebaliknya Bener banget Bener ngerti sih Mereka kadang-kadang Beliau tuh Kan Bel Sama Kakak Aspupu Beliau kan Deket banget kan Mungkin Kak Anen tau kan Deket banget kan Nah disatu dia tuh Emang orangnya tuh Suka mendem sendiri gitu Kadang-kadang Bener kayak Gereget kayak Ya kalau misalnya ada apa-apa Ya cerita aja gitu loh Kayak Beliau gereget gitu loh Kayak dia tuh nggak pernah Mau cerita Sedangkan Beliau selalu cerita Apapun ke dia gitu loh Jadi kadang-kadang kayak Ya cerita aja Kayak semua tuh Jangan dipendem sendiri Tapi tergantung sih Ada orang yang Masuka mendem sendiri Tapi ada orang yang emang Nggak mau cerita aja gitu loh Iya Bener-bener Kenapa sih ini komennya Pembahasannya beda semua Nah tak sih tapi Desini kita lagi Dengar ibu ceramah anak Aku ngomongnya Kadang suka berbelit-belit Desini kayak Maaf ini ya Kalau nggak ngerti Nggak tau Kak Anen Lebih berbelit-belit Beliau Kadang-kadang Sampai Beliau sering berbelit-belit Ambil tuh Suka males gitu loh Kayak yang dulu Sering cerita sama orang Sampai nggak mau cerita-cerita lagi Sama orang Bukannya karena Nggak mau Tapi Nggak bisa Nggak bisanya tuh Karena Beliau ngomongnya juga Terbelit-belit Terus Belialnya jadi bingung sendiri Beliau ngomong apa Dan Beliau jadi takut Nanti orangnya bingung Jadi sama-sama bingung Sama-sama pusing gitu loh Jadi kadang-kadang Beliau lebih kayak Yaudah deh Nggak usah cerita sama sekali Itu loh Daripada capek sendiri Tapi kamu Tapi kamu Pomer satu tongkrongan Iya lah Aku kan Triple team ya Semua orang tuh Beberapa ada yang curhat sama aku Tapi aku orangnya Nggak cepu kok Jadi kayak aku tau Dimana aku Harus Maksudnya Cerita yang Nggak diboleh ceritain Pasti adalah orang yang Kayak gitu kan Nggak Apa-apa aku ceritain ke member Nggak Memang kadang ada yang kayak Seru aja Buat diomongin gitu Tapi emangnya sih Kak Anin itu Sangat bisa dipercaya Kayak Beliau juga pernah Sering cerita-cerita sama Kak Anin Sampai sekarang Kayak aman-aman aja gitu Kanin yang mana ya Aku lupa Itu bukan aman Karena aku lupa kali ya Eh Tapi Beliau juga sering kayak gitu Kak Anin Beliau juga sering kayak gitu Aku habis cerita apa ya Waktu itu ya Iya Beliau juga lupa sih Beliau cerita apa Kak Anin Cuman kayak Beliau inget Beliau pernah cerita sama Kak Anin Gitu lah Iya Kocok Kak Anin punya kartu Semua member Waduh Nggak lah Orang malah ya Menurut aku tuh member-member Kalau ke aku ya Kayak Beberapa memang ada yang suka curhat Cuman kayak kadang tuh Lebih kebanyakan aku yang sering curhat Karena aku emang lebih suka cerita sih Dibanding dengerin orang ternyata sekarang ya Kalau dulu kayak aku mikir Aku mah apa denger yang baik gitu Cuman kayak makin lama tuh Makin kayak banyak yang aku Lebih suka aku ceritain gitu Dan kadang Kalau Aku dengerin cerita orang Aku tuh nggak bisa ngasih advice yang bagus gitu Cuman kayak Yaudah sabar ya Yang penting kayak Yaudah gitu aja gitu Atau susah kan kalau ngasih advice gitu Oh iya Kayak Brielle Brielle Kayak tadi Brielle bilang Brielle nggak bisa cerita Susah buat cerita gitu loh Terbilit-bilit Jadi Brielle lebih kayak Yaudah Brielle lebih suka dengerin orang Cerita Brielle semang juga dengerin orang Iya sih Pas banget Oh iya Kanin lihat nggak sih kanin Yang kita pernah nginep Di rumah Brielle Yang ada Kak Zara Kak Pucci Kak Lala Oh iya Kenapa Kita ngunciin siapa ya di kamar Pas pergi ke April Juni Aku nggak ikut Ikut Ada Kak Anin Aku nggak ikut ke itu Eh Aku nggak ikut tau Ikut Kak Anin Ada story-nya Oh iya Iya Sumpah itu udah lama banget Kak Brielle juga Waktu ini hampir lupa Aku lupa sih Tiba aku ikut apa nggak Tapi aku masih inget Pas kita nginep Hah Aku lang tahun Nggak Pas Kak Anin lang tahun Kan Bion Ngescroll Itu kan Archiven kan Jari foto Jari video Ada videonya Terus ada Bionya inget Ada satu orang Yang kita kuncin gitu Di kamar Menjandaan Eh balik-balik Nggak kenapa-kenapa sih Eh puci deh Kak Puci ya Iya nggak sih Iya deh kayaknya Aku lupa Aku lupa Aku lupa Terus aku juga inget Yang pas aku nginep Yang waktu itu Yang aku sakit Ingat nggak sih Wah itu parah Badan aku kayak demem banget kan Yang mana Yang aku Itu loh Oh yang malem-malem Kayak Ya udah Kata-kata papa kamu Ya udah Kamu nginep aja Gitu Terus ya udah deh Terus dibikinin Nama mama kamu Minuman Pakai Lemon gitu Oh iya ya Oh iya Bener inget Oh iya Kak Anin Oh iya Kak Anin Sakit banget Bener-bener demam Bener-bener panas Iya Kayak Kalau misalnya kita taruh keluar Mungkin bisa Kemasak kali ya Tapi itu emang parah Terus banget sih aku ngerasa kayak Wah ini kenapa ya Sakit apa ya Itu mami yang Aku inget banget tuh Mami yang manggil aku malem-malem Kayak Apa Kak Anin udah dikasih obat belum Katanya Belum ya kok Nggak tau kasih obat apa nih Sini Aku dipanggil malem-malem Baik banget Saya ngeliatin dari Kak Anin Itu udah enakan belum Gitu Kenapa sih pada bilang Happy Birthday Udah telat dong Iya Biasanya kamu misalnya Udah jam 12 Nah itu ngomong HBD Tapi kan ini Dinyamu sama 2 Iya Kamu udah lewat Luang tahunnya Terus kayak Aku baru tau Nggak tau ya Ini aku menurut aku sih Pas aku lagi waktu itu doang sih Yang aku nginep terakhir Yang aku lagi sakit Terus aku difoto Mataku tidur Aku melek gitu guys Nggak Kamu fotoin aku Ternyata ada 2 orang disini Yang melek Lala sama aku Gitu Nggak kebayang kan Beliau tidur Misalnya tidur bertiga Sebelah tengah Haduk karena melek Haduk kiri melek Tapi Beliau tangannya kemana-mana Sumpah Kalo Beliau tidur Tangannya kayak Masa disini aku Parah banget Aku nggak bisa nafas Beliau inget Beliau inget Beliau inget Yang ke Anin fotoin ya Iya Sorry ke Anin Tapi itu Beliau baru inget itu Tapi itu kocak sih Tapi malu sih Kocak Bisa-bisanya Bukan song Sumpah Beliau kan nggak sadar Namanya juga lagi Di alam bawah sadar Iya lah Aku juga tidur pada Nggak suka Nggak bisa Nggak bisa denger apapun Yang ada di Sekitar aku Kanin harus tahu Kanin Itu Briel Pas tidur disitu Itu Briel tidur Kayak deg-degan tau Karena Deg-degan tuh Briel kayak Nakan diri Kayak Diam ya Jangan gelaba Jangan gelaba Diam-diam-diam Kayak gitu Bener-bener tidur kayak gitu Jadi sambil ngerasa Ngerasa badan Briel Biar nggak kemana-mana Sambil tidur gitu loh Tidak-dekan kan Eh nggak berhasil juga sih guys Tetep aja Kocak Tapi aku kadang Kalau tidur misalkan Yang ada yang lagi nginep Misalkan Aurel Kan Aurel Pengen sering nginep Di tempat aku kan Dia Katanya Kan selimut aku tuh Ada dua sebenarnya Cuma satunya tuh kayak Kadang Di lemari itu kan Pasti gebuan gitu kan Jadi aku nggak aku Keluarin Terus abis itu Ternyata Kan jadinya Pakainya satu itu Satu Selimut Kalau aku tidur Katanya aku suka Tarik-tarik selimut Sampai Dianya nggak dapet Selimut Kedinginan gitu Kasian banget Waktitunya kayak gitu Siapa ya Naik-tarik selimut juga Padahal dia di tengah Tidur ya Tapi beliau lupa Waktunya siapa nginep Beliau inget banget Jadi Waktunya tidur kan Kalau nggak salah Bertiga Nah terus Dia tuh di tengah Beliau di pinggir Sama satu lagi Dipinggir kayaknya Kalala sih Nah abis itu Selimutnya diambil Dia semua di tengah-tengah Tapi beliau lupa Siapa ya Yang pasti buat Kak Anin Soalnya Kak Anin Tidur di pinggir kan Kenapa sih Ini Ayo semuanya WK-WK parah Hah? Jadi komennya pada kayak Parah Anin Parah Anin Oh ini kali Parah Anin Nambil timut Oh Guys Aku Aku rekor hari ini Aku isi ulem 6 kali Minuman ini Biasanya aku Satu botol Bidya seharian Kamu juga nggak suka minum ya? Mereka nggak bisa minum air putih Kok misalnya air putih itu Nggak dingin Mendingan anget Daripada air biasa Iya banget Iya banget Aku juga kayak gitu Kayak air itu harus dingin gitu Kalau air biasa Nggak tahu Nggak suka Kaget Kalo suar aku sih sendiri Ih sama banget Dari kita Ih Ngaku-ngaku ya Nggak enak air anget Ikuran air Air anget emang nggak enak Tapi lebih nggak enak Air suhu biasa Iya Iya Banget Ih ngaur Bila tentut nih Suara pi Tuh Ah Suara kurpi guys Kenapa harus hangat Kok bisa dingin Kadang-kadang kan kita terbatas Dengan air dingin ya Kayak ada dispenser Yang nggak bisa air dingin Terus Nggak ada air sebatu Ngaur banget nih Komin-komin ya Sudah ya Parah banget Beliau juga kentut dong Kanin Sekarang kentutnya merdu Cerita horror Eh udah Jam berapa ya Jam Jam 1 1.45 kali ya Boleh kan 5 menit lagi Iya nggak sih 1.38 7 menit Karena kita butuh istirahat guys Kan besok-besok Kayak gini lagi ya Jam mat lagi Eh nggak jam mat juga sih Nanti pokoknya Samaan aja Kayak gini Minku banget Seru Jam 2 aja Wah ini anak orang Mau tidur Lalu suruh begadang Lagi kayak Dalam awal-awal Ngapain showroom Jam segini Kasih tau ke Anin Rasanya Kalau awalnya Tidur Udah malem Pas bilang Ya jadi Brielle selesai ya Katanya Nanti deh Brielle 5 menit lagi Abis 5 menit selesai 10 menit lagi Gue selesai showroom apa Apa Brielle tidur Sambil showroom aja Gitu ya Terus dimatiin Nanti ketahuan Nggak banyak Brielle tidur Tangannya kemana-mana Bisa tau Di band tau Kalau bisa kayak gitu Aku juga Coba aja Kayak coba Tapi TikTok banyak tau Kak Iya emang Nafis sambil tidur Terus mereka ngapain Coba Nggak boleh ketidur Sambil showroom Bercanda dong Nggak mungkin juga Kalau kayak Brielle Kan merdu juga Ini emang Mampun juga pasti Sambil tidur Kan ngaku aja Iya Sambil rebahan Kita mah Nggak bisa Sambil rebahan Coba bayangkan Jadi kita Sambilnya gini Jadi Sambil Kabin Sambil live Kalian pernah Ketiduran Sambil live Nggak Nggak sampai ketiduran Cuma Terbahan aja Guys Mau lihat nggak Abis dong Jum 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 heure Tidak 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 4 menit lagi guys 4 menit lagi kita SS dulu gak sih kak Anin SS time ini aku jelek banget tau ini tuh screenshotin ya guys dimana dong screenshot ya screenshotnya nunggu ya great ya guys screenshot ya oh my god parah banget kan ini tinggal sendiri Brielle lagi main silok baya pose bernyanyi dong pose bernyanyi gimana gimana gini 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 kayak di luarnya Benda baru tau bernyanyi pose nya halo dong bernyanyi bernyanyi kanin pernah ngasih nyangkut lagu nyangkut oh ada gaya juga palpale enggak oh palpale juga ya enggak tahu palpale 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 tadi pernah gak kayak satu lagu tapi dia nyangkut di otak mulu lagi mandi lagu itu muncul makan tidur semuanya tidur loh ini gimana le kok oe manis le sama Bill juga betul gimana kakak main salah ya kakak main salah terus palpale itu tuh ada itu apa ya namanya ya kayak yang makanya kalau kau cinta dia cinta dia lupa judulnya kayak jadi aku kemarin kayak ada ada acara gitu kan kayak belum tahu sih ini kapan keluarnya sebenern kayak aku ada acara gitu sama tiktok nyanyi lagu ini tapi aku belum tahu kapan sih kosak pose jamet pose jamet gimana udah dari sehari gak tahu gimana gini gak sih tahu gak sih kan ini kayak gini nih dia bilang gak ngerti ini tanda apa udah guys udah jam berapa nih 1.45 ya 1.45 makasih kak Anin udah namain corong thank you udah mendadak banget gak ada rencana ini parah banget nih yang nomor 2 kak Febrian ini besok komelin ya guys gak toh ya dadah ya dadah semuanya absen dulu ah makasih kak Fats akun kedua kak Ternesia senofobia kak Hamza kak Min kak Jamet 16 kak Jamet kak Jamet kak Jamet Matthew aja kak Gendut terus kak Briel membuatku terpesona kak Girmat kak Girmat 16 thank you kak Yuh kak Hadian kak Deni selamat kak Rian kak Mora kak kak G kak Kelvin kak Hilaf kak Tisang kak Yuki kak Vian kak Tiara kak Yos kak Ramah kak Emma kak Irfan kak Komah kak Felix kak Sian kak B ya halo kak Ocing kak Gobenggoli kak NCO kak Rek kak Adi banyak banget ya thank you loh guys makasih semuanya ya disini itu berarti showroomnya yang matte juga ya kak isinya ya kak iya makasih juga buat gifnya ya kak Briel kak Avis thank you dan lain-lain thank you bye bye-bye kanin biarkan kalian biarkan kalian keluar mandiri secara mandiri gak perlu diusir ntar besok-besok oh gak perlu diusir khas mandiri ya udah gede ya budget one mandiri bye all bye-bye good day good night sweet twins good night all bye dadah masih ada gak nih dadah dadah semuanya good night sweet twins dadah good night good night